Narkoba membawa petaka Pernyataan ini selaras dengan kondisi Sri Isnaini Handayani, warga Kecamatan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur Tak hanya kehilangan harta benda, narkotika membuat Sri Isnaini kehilangan dua buah hatinya Penggunaan narkoba oleh putranya Doni dan Edo Sondah tak tercium oleh sang ibu yang kala itu sibuk dengan bisnis yang dijalankannya Ketelibatan sang putra dengan barang haram baru diketahui setelah putranya menderita sakit dan meninggal dunia Dia kalau sudah ketagihan itu, jati diri dia itu sudah hilang Anak kita yang dulunya manis, anak kita yang... Bangkit dari keterpurukan, Sri Isnaini memutuskan untuk mengabdikan diri pada masyarakat Sebagai pekerja sosial anti narkoba Bersama dengan orang tua lainnya, Sri Isnaini membagikan kisahnya Agar cerita pilu yang sama tak terulang kembali Kecamatan narkoba itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja Nomor satu juga para orang tua harus mengetahui, harus paham apakah anak saya itu terlibat narkoba atau tidak Jadi nomor satu itu peran orang tua dulu Pengawasan yang baik terhadap lingkungan pergaulan anak penting diterapkan Agar anak terhindar dari pergaulan obat-obatan terlarang Kelebih, Indonesia menjadi negara darurat narkoba Setelah pemerintah merilis penggunaan narkoba di Indonesia Mencapai angka lebih dari 6 juta jiwa Jumlah ini meningkat dimandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 5,9 juta Tentu kita tak ingin, diri dasi muda, hancur Hanya karena pengaruh lingkaran setan, narkotika Serimo Jokerto, Jawa Timur, Salahudin, AI News, melaporkan